Intro Halo Assalamualaikum, saya kedatangan sebuah produk baru dari EGEL Jadi kalau kita biasa bahas audio ya dari EGEL, kalau nggak speaker, earphone Kali ini ternyata smartwatch yang dikeluarkan oleh EGEL Dan ini menarik harganya hanya Rp349.000 Full touchscreen smartwatch tulisannya dan ini namanya EGEL Tempo Yang saya tahu ini sudah bluetooth, oh iya betul, ini ada tulisannya disini Versi bluetoothnya sudah 5.0 ya, yang mana masih jarang buat smartwatch di level harga segini Menggunakan bluetooth yang terbaru Dan kamu bisa lihat juga highlight fiturnya Multi sports tab, calorie and distance tracking, heart rate, blood pressure dan oxygen reading Intelligent sleep monitoring, notification and incoming call reminder Raise to wake up gesture dan full touch HD display HD, nanti kita lihat ya seberapa HD Kemudian layarnya ini 1,3 inci, color screen, oke HD-nya ternyata 240 x 240 dpi Mungkin segini buat ukuran sebuah smartwatch sudah HD ya, sudah cukup tajam Dan ini punya waterproof level, sertifikasinya di IP67 ya Dengan baterai 240 mAh dan mampu bertahan selama 5-7 hari Dengan operating temperature minus 10 derajat celsius sampai dengan 45 derajat celsius Oke, kita langsung buka aja Ya, seperti ini biasa ya kemasannya dengan warna merah atau orange batu bata Dan ini dia, eagle temponya Uh, sudah menyala Kita bisa keluarkan si bagian busanya ini, ada penariknya Dan ini modulnya terlepas dari strapnya ya Oke, strapnya terpisah Nanti kita pasangkan Dan juga dapat kabel untuk chargingnya Dock charge-nya, oke Seperti biasa Dua pin magnetik ya di situ Dengan dua magnet besar di sisi kiri dan kanan Kita akan coba apakah magnetnya cukup kuat untuk membuatnya tergantung Ya, magnetnya cukup kuat ya Jadi, kita bisa menggantungkannya ketika di charge Tapi, amannya tetap sih di atas meja saja ya Dan seperti biasa, kalau beli produk eagle Kamu akan dapetin sebuah gift voucher Untuk pembelian selanjutnya, diskon 10 ribu ya Silahkan, kalau yang mau pakai nih, kode vouchernya Oke Lalu ada, apa ini Oke, kartu garansi ya Satu tahun garansinya Dan seperti biasa Dikirimnya ke Asatorino Agung Padalarang, Bandung Bandung Barat ya Cimareme Dekat dari Cimai Dekat Kemudian Ada buku petunjuk dari Eagle Saya penasaran nih Dengan nama aplikasi yang akan dipakai Namanya adalah Fit Cloud Pro Di App Store atau Play Store ponsel kamu ya Compatible dengan AWS 8.4 Dan Android 4.4 Dan seterusnya Technical specification-nya Chipsetnya RTK8672C Dari Realtek ya Ini ya Realtek Dengan sensor STK8321 Heart rate chip-nya EM1029 Nah ini saya suka Jadi dijelasin tentang Sensor-sensor sama Komponen yang dipakai ya Jadi kita bisa Lihat lah Seberapa kualitasnya Dari sensor atau komponen yang dipakai Ya ini dia smartwatchnya Sudah muncul Layarnya berwarna penuh Dan ini touchscreen ya Tuh Yang saya rasain sih Warnanya bright loh Dan ini masih ada Lapisan plastik pelindungnya Kita lepas aja dulu Tuh Warnanya keren ya Bright Cukup vivid juga Dengan Ya ini Bobotnya lumayan Kerasanya memang Si bagian dari frame-nya Atau bingkai dari smartwatch ini Menurut metal Dingin soalnya Di suhu cimahi yang dingin ini Ya Di sisi belakang ada keterangannya Egel 240 mAh battery IP67 waterproof Inputnya 5V 1A Dan model namenya Tempo Itu ada heart rate sensornya Di tengah Lampunya ada dua ya Kiri dan kanannya Sepertinya Dan disini Untuk pin Magnetic chargingnya Sekarang Kita akan Pasangkan strapnya Strapnya seperti ini Jadi karet Dengan dua warna ya Two tone Jadi warna hitam Dibalut Aksen warna Abu-abu tua Saya suka juga sih Dengan penampakan Dari si strapnya ini Jadi Enggak pasaran Nih Bagian dalamnya Abu-tua Dan Fillsnya lembut Ya Serta lentur juga nih Kalau menurut saya Ini tinggal pakai aja Strapnya Enggak usah diganti Dengan strap lain Udah enak kayaknya Sudah Terpasang dengan kuat Dan Seperti ini penampakannya Kamu bisa lihat Di dialnya itu Ada angka 3, 6, 9, 12 Dan setiap Berapa ini ya Rada banyak nih Penanda titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti 5 menit itu Ada 3 titik 12, 1, 2, 3 Ini 1 1, 2, 3 Ini 2 Oke Kemudian Kita akan lihat Apa yang terjadi Ketika tombol fisik ini Saya tekan ya Dari sekarang Oke Dia mematikan layar Dan dipakai juga Buat nyalakan layar Dan harusnya Kalau ditekanan tahan Bisa buat Power off Ya betul Uh ada logonya tuh Eagle Tempo Ya dan sudah Saya pakai di tangan ya Seperti ini penampakannya Di pergelangan tahan saya Oh disini ada Eagle nya juga nih Dipengait dari strapnya Looks good ya Kelihatan bagus Di tangan Dan kita akan lihat Untuk menu-menu yang terdapat Di smartwatch ini Kita akan swipe Dari atas ke bawah dulu Ya muncul toggle Seperti ini Oke Lalu Oh Maaf Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Adalah notif ya Kemudian dari kiri ke kanan Support data HR SPO2 BP Message Dari kanan ke kiri Nah ini Aktifitas data Atau support data Yang sudah dilakukan ya Ada recapnya 19 langkah Sorry 19 langkah 0,01 km 0,68 kalori Kemudian dari HR Atau heart rate nya Lalu Abis Ya Jadi hanya support data Sama heart rate ya Kalau untuk menu lengkapnya Kita swipe dari kiri ke kanan Ya Back lagi ke home Dengan tekan tombol fisiknya Atau diswipe dari kanan ke kiri Kita lihat menu selengkapnya Ada apa saja Sleep Weather Music Oke music ini butuh koneksi bluetooth Dan untuk back Oke Dari kiri ke kanan ya Sebetulnya back nya Swipe dari kiri layar ke kanan Ketengah Setelah itu Setelah musik ada sports Walking Running Running Climbing Cycling Basketball Basketball Oke terakhir ya 5 ya Nah ini Rada-rada sensitif banget Si layarnya Jadi ketika saya mau swipe Itu Kedetect nya sebagai touch Buat tap Atau buat pilih Jadi hati-hati ya Pakai layarnya tuh Ini saya mau swipe Sebetulnya Jadi kalau mau swipe Pastikan swipenya Rada kencang Kalau enggak Kedetect nya sebagai Tap Atau sentuh Untuk pilih menu ya Lalu kita lihat Setelah itu Ada apa lagi QR code Ini buat Menampilkan QR code Entah ini buat pairing Atau buat Aplikasi di playstore nya ya Ada timer Kayak stopwatch gitu Ya Kemudian ada Brightness Nah bisa diatur Brightness nya Oke Barusan bukan yang paling terang loh Bisa lebih terang lagi ya Padahal menurut saya Yang tadi nih Yang segini Yang level Brightness kedua Itu udah sangat terang Atau udah bright banget Di kamera Fine phone Butuh koneksi bluetooth Lalu sistem Nah ini nama device nya Atau info nya Dan terakhir ada shutdown Oke Secara fitur sebetulnya cukup Esensial saja Minimalis Tidak terlalu banyak Fitur tambahannya Tapi dia sudah bisa Remote music player Ini kita banyakan kelewat ya Untuk masalah ini Heart sensor nya Ada heart rate Kemudian ada SPO2 Pengukur Blood oxygen ya Dan juga ada BP Blood pressure Ini pengukur tensi Atau total kanan darah Untuk masalah akurasinya Saya tidak bisa bilang Apakah ini akurat atau tidak Butuh perbandingan dengan Alat medis Tapi Paling tidak Seperti biasa Saya bilang juga Ini bisa digunakan Buat indikator Jadi kalau misalkan Kamu lagi sehat Biasanya Angkanya berapa Di smartwatch ini Kemudian tiba-tiba Kamu dapat Angkanya yang lebih besar Yang lebih tinggi Rada signifikan gitu ya Tingginya Segera Cek Ke dokter Atau Segera cek Dengan alat medis Yang beneran ya Yang buat medis ya Sehingga bisa Kamu dapatkan Hasil yang lebih akurat Jadi gunakan ini Sebagai indikator saja Kalau ada perubahan Tiba-tiba Angkanya naik Atau turun Tiba-tiba Kamu segera cek Dengan alat Yang lebih Capable ya Buat ngukur Semua Metrik Yang dimunculkan Oleh jam tangan ini Dan kita akan coba Tekan dan tahan Di watch face-nya ini Kita bisa geser Jadi bisa ganti Watch face-nya ternyata Satu Yang dialnya analog Seperti ini Dial analog Kemudian ini yang digital Kedua Ketiga analog lagi Seperti ini Keempat digital lagi Yang lebih playful Lalu lima Analog kembali ya Seperti itu Saya akan coba Sekarang yang Analog Tapi yang ini aja ya Biar lebih berwarna Seperti ini penampakannya Kalau mau pakai Dial yang analog Jadi kelihatan Ada jarumnya gerak terus Ya ini dia Aplikasinya di playstore Besarnya 30MB Dari Hatang H-T-A-N-G Nama developernya Di aplikasinya Setelah selesai Isi Biodata Kita akan langsung diminta Untuk buy device Search Allow while using the app Dan langsung ketemu ya Tempo namanya Connect Ego temponya Sing success Dan dia minta permission Ke kontak Phone calls Phone call logs SMS Oke Ada 4 permission Yang diminta Dan sayangnya Memang di smartwatchnya Tidak ada konfirmasi Untuk pairing ya Jadi langsung Otomatis terpairing Begitu saja Kemudian kita akan lihat Disini ada dashboardnya Ini aktivitas yang sudah dilakukan Termasuk tidur ya Sleep, heart rate, blood pressure, dan oksigen Heart measurement ini bisa langsung diukur juga dari smartphone ya Ditrigger dari sini Kemudian Main Main Nah main ini adalah menu untuk melihat akun kita ya Tapi tadi saya nggak login sih di Fit Cloud Pro nya Bisa tanpa login Which is good Jadi saya nggak usah login Dan ini Jendela atau layar untuk device-nya Tempo, connected Baterainya sekitar 40%an lagi tuh Kemudian message notification Nah ini bisa dipilih Aplikasi apa saja Yang bisa mendapatkan Notif ya Atau di forward notifnya ke smartwatch Dan cukup banyak pilihannya Call, SMS, email, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, Instagram, Messenger Facebook Messenger itu ya Snapchat, Line, Kakao Talk, Fiber, dan Skype Jangan lupa nyalakan dulu Akses untuk notifikasi ke aplikasi dari Fit Cloud Pro ini Kemudian ada sedentary reminder juga bisa diaktifkan dari sini Kemudian drink water reminder juga Lalu ada worry sense Oke Nah worry sense nya ini dimulai dari jam 6 Oke Pantesan tadi sekitar beberapa menit yang lalu Dia nggak bisa nyala begini Tuh kalau sekarang udah nyala ya Kita akan matikan lagi Ya menyala ya Oke butuh rada kencang sedikit Buat menyalakan layarnya Mutar pergelangan tangannya Kemudian Enhance measurement Nah ini nggak tau nih Apa yang di enhance nya Apa yang lebih baiknya Health monitoring Nah ini juga bisa di set Untuk selalu memonitor secara otomatis Dan di set juga jam nya Mulai jam berapa Kemudian Find band Kalau ini di Tap Getar ya Si smartwatch nya Dan ini bisa di set juga Apakah dipakai di kiri atau di kanan Dan bisa di set juga Apakah jam nya Kita pakai yang 24 jam Atau 12 jam Kemudian setelah itu Check photograph Hello 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 Oke Ya Bisa jadi tom sis juga ya Eh bukan tom sis Tomb sis Tombol narsis Jadi bisa Jadi remote camera shutter Dan ini bisa buat kamera depan juga Oke Ini bisa buat update juga ya Dan ternyata sudah Yang the latest version Satu hal yang belum di tes Adalah remote music player nya Sama fine phone deng Fine phone kalau nggak salah ada deh Nah ini Oke Kepausi Kepausi Tapi Tadi otomatis ke play lagi Tuh Otomatis ke play lagi Nggak tau kenapa Apakah ini youtube musik doang Yang berlaku seperti ini atau nggak Lalu next Ya Next pindah ya Next lagi Oke Sip Sudah jalan semua fiturnya Udah Pause Pause Udah pause ya Musiknya Sip Udah jalan semua fitur dari Smartwatch Eagle Tempo ini First impression saya sih Build good nya bagus Safe nya juga enak di tangan Lembut dan lentur Jadi kerasanya Sophisticated Kerasa premium Dengan harga hanya Rp349.000 Saja Dia juga sudah punya Bluetooth 5.0 Full touch screen Layarnya beneran bulat Sempurna Ada 5 watch face Yang bisa kamu pilih Walaupun Menurut saya ini layarnya Terada sedikit terlalu sensitif Dimana Sering saya mau Swipe Buat scroll gitu Malah ke tab Buat pilih Atau Select menu ya But overall Dengan harga Rp349.000 Rp30.000 sih ini Good job banget buat Eagle Yang sudah berhasil Merilis Smart device nya Di luar audio device ya Inilah Eagle Tempo Namanya Kamu bisa cek link Pembelian nya Di deskripsi video ini Mantap jiwa Eagle Berhasil bikin Smartwatch yang bagus Kalau buat smartwatch Memang Lebih tricky ya Dibandingkan Buat device audio Maksudnya Adalah lebih tricky Karena harus Cari Chip yang juga Sudah disupport Sama aplikasinya Karena kebanyakan aplikasinya Pake Aplikasi yang dibuat Sama pengembang Dari chip smartwatch nya Kayak ini kan Aplikasinya buatan HTANG Hatang Hatang Yang Fit Cold Pro ini So far so good Aplikasinya Bergerak dengan baik Dan juga Tadi Fine phone bisa Remote camera shutter bisa Remote music player bisa Lengkap lah ya Jadinya di harga Rp349.000 Jangan lupa juga Untuk fungsi kesehatannya Sebetulnya lengkap juga ya Biasanya Smartwatch Yang punya Layar Bulat sempurna Dengan fitur selengkap ini Dengan build quality Sebagus ini Dijualnya Rp500.000-Rp600.000 Bahkan Rp600.000 Ada yang Tidak sebagus ini juga Jadi menurut saya Ini big deal banget ya Best deal banget Di harga segitu Oke Gitu aja mungkin Video kali ini Semoga teman-teman Sudah terasuni Dari kota si Mahi Agung pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax